Komite Nasional Keselamatan Transportasi merilis data FDR yang menerangkan adanya kerusakan multi-instrument Lion Air PK LKP. Kerusakan instrumen mengakibatkan kondisi hidung pesawat naik turun sebanyak 24 kali selama 11 menit, hingga akhirnya menukik jatuh ke perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober lalu. Dalam penerbangan ini, AOA sensornya yang menunjuk seolah-olah pesawat posisinya naik ke atas. Padahal pesawatnya posisinya diem lurus. Dari FDR tercatat bahwa ada perbedaan angle of attack antara kiri dan kanan kira-kira 20 derajat, di mana yang kiri menunjuk lebih tinggi daripada yang kanan. Perbedaan ini terjadi sampai dengan akhir penerbangan, sampai dengan berhentinya FDR merekam data. Sama dengan penerbangan di Bali, menjelang tinggal landas, menjelang mengudara, terjadi stake shaker. Stake shaker adalah warning di mana menunjukkan pesawat akan stall. Jadi ini adalah warningnya saja yang aktif. Kemudian stake shaker ini terjadi hampir di seluruh penerbangan. Kami masalah dengan kendali atau flight control problem. Setelah flap dinaikkan, flap adalah bagian disayap untuk menambah daya angkat. Setelah flapnya dinaikkan, flight data recorder merekam adanya pergerakan secara otomatis untuk trim menuju ke bawah atau aircraft nose down. Trim kemudian terekam juga pergerakan aircraft nose up. Dalam hal ini input oleh pilot. Kemudian trim dinaikkan lagi ke nol, terjadi lagi trim down, trim up, trim down, trim up, sampai dengan akhir penerbangan. 6 kali tercatat di buku pesawat ini mengalami gangguan. Setiap mengalami gangguan sudah diperbaiki, sudah ditandatangan oleh release man. Sehingga secara hukum pesawat dinyatakan laik terbang. Kemudian di penerbangan Denpasar Jakarta, pesawat mengalami gangguan pada saat terbang. Pilot memutuskan untuk terus sampai Jakarta. Inilah dasar yang keluar rekomendasi kita yang pertama tadi Pak, kepada Lion Air untuk pilotnya untuk menentukan terus atau kembali. Karena menurut pandangan kami yang terjadi itu pesawat sudah tidak laik terbang. Menurut pendapat kami seharusnya penerbangan itu tidak dilanjutkan. Yang pertama adalah agar Lion Air menekankan kembali implementasi dari manual yang mereka miliki, yaitu operation manual yang diharapkan dapat memperbaiki budaya keselamatan dan pilot dapat mengambil tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah penerbangan. Ini terkait dengan penerbangan Denpasar Jakarta, di mana pilot memutuskan untuk terus melanjutkan penerbangan sampai Jakarta. Rekomendasi yang kedua adalah KNKT meminta agar dokumen penerbangan harus sesuai isinya dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi di weight and balance sheet tercatat pramugarinya 5, padahal sesungguhnya pramugarinya 6. Jadi ini yang kita minta kepada Lion Air. Dan untuk membahas hasil investigasi awal KNKT, kita telah tersambung dengan Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Ibu Polana. Nah, Pramasti Ibu Polana, selamat sore. Selamat sore. Ibu Polana, kita tahu bahwa ini masih merupakan preliminary report dari KNKT yang menunjukkan ada kerusakan komponen pesawat ketika penerbangan Denpasar Jakarta sudah diperbaiki, namun ternyata hasilnya rusak lagi dan ada gangguan terus-menerus terjadi, bahkan di penerbangan selanjutnya yakni Jakarta Pangkal Pinang. Kemudian apa sebenarnya yang bisa disimpulkan dari preliminary report ini? Apakah memang masalahnya adalah di masalah teknis atau ada juga human error di sana, Bu? Kalau dari data yang disampaikan KNKT tadi, bahwa hasil FDR tadi sudah menunjukkan adanya multiple problems yang ujung-ujungnya adalah apa yang kita sebut uncommended nose down. Dan itu sudah sesuai dengan antisipasi yang sudah dikeluarkan oleh FAA berupa Emergency Air Worthiness Directive dan Emergency Air Worthiness Directive tersebut sudah ditindaklati oleh kami dengan mengeluarkan AD juga dan selanjutnya kami sudah menyampaikan kepada operator yang kita sebut adalah namanya safety circular untuk menindaklanjuti atau langkah-langkah untuk menindaklanjuti apa yang disebutkan dalam Emergency Air Worthiness Directive tersebut. Ibu Polana, kalau misalnya sudah terjadi multiple problems, Anda tadi mengatakan ada multiple problems, dan kita juga tahu bahwa kerusakan sudah terjadi dari Denpasar hingga penerbangan Jakarta walaupun sudah diperbaiki. Apakah memang sebenarnya PKLPK layak terbang antara Jakarta-Pangkal Pinang, Bu? Atau ini dipaksakan untuk terbang? Pada saat pesawat sebelum terbang kan sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan pada waktu akan terbang ke Pangkal Pinang hasilnya adalah pesawat itu layak terbang. Walaupun ada kerusakan empat kali dan juga multiple problems, multiple failures dari penerbangan sebelumnya, Bu, tetap layak terbang? Ya, karena itu sudah diperbaiki, sudah diperbaiki dari hasil penerbangan tersebut dan sudah dikategorikan sudah tidak ada problem. Jadi si teknisi sudah menganggap bahwa itu dapat layak terbang. Baik, Bu Polana, ini terkait dengan kerusakan komponen, apakah ini menjadi domain dari Boeing atau kerusakan komponen ini diakibatkan oleh maintenance dari pihak Lion Air? Kami belum bisa memutuskan apa-apa terus terang karena hasil investigasinya hari ini kan baru preliminary report sehingga kami menunggu hasil final report yang nanti di situ akan memberikan rekomendasi kepada kami sebagai regulator apakah hasil investigasi tersebut. Itulah yang baru kita bisa menyimpulkan apa langkah-langkah apa, apakah ini salah pilot, apakah salah manufaktur, atau apa kami belum bisa memberikan kesimpulan apa-apa pada saat ini. Ketika preliminary report kemudian dikeluarkan, apa langkah kemudian dari Kementerian Perhubungan, Bu? Berkoordinasi dengan Boeing, kemudian bekerja sama dengan KNKT, atau apa untuk mempercepat proses investigasi ini agar selesai? Tidak harus menunggu satu tahun misalnya? Ya, saat ini sebegitu kejadian pun kami sudah melakukan langkah-langkah, langkah-langkah antisipatif. Pertama melakukan audit kelaik udaraan ke semua pesawat MAX yang ada di Indonesia, kemudian melakukan rem cek, kemudian juga melakukan special audit ke Lion, ke Batam Aerotechnic yang dimiliki oleh Lion, dan ke semua pesawat Lion, dan itu hasilnya sudah, rekomendasinya sudah disampaikan kepada KNKT untuk menjadi salah satu dasar investigasi lanjutnya. Dan langkah itu yang baru dapat kami lakukan. Baik, Ibu Polana hasil dari inspeksi pesawat-pesawat Lion, hasilnya seperti apa, Bu? Hasil dari inspeksi itu kami melakukan, selain kami dilakukan oleh inspektur-inspeksur kami, kami juga dibantu oleh tim Boeing, kemudian oleh tim-tim lain, dan hasilnya semua Boeing MAX yang ada di Indonesia, yang saat ini jumlahnya sekitar 10 milik Lion, dan 1 milik Garuda layak terbang, dikategorikan layak terbang. Berarti 11 Boeing MAX-8, 787 MAX-8 semuanya layak terbang? Iya, saat ini dikategorikan layak terbang. Artinya belum tentu masalahnya sebenarnya ada di Boeing-nya, Bu? Kami belum bisa memberikan kesimpulan apa-apa, sekali lagi mohon maaf, karena masih menunggu hasil dari investigasi KNKT. Dan saat ini kami juga sudah melakukan langkah-langkah, misalnya beberapa hari yang lalu kami mengirim.